Pemirsa Politeknik Negeri Jember melaunching logo komersial untuk berbagai macam produk inovasi yang dipasarkan ke masyarakat. Peluncuran logo komersial ini sebagai bentuk upaya poli J dalam meningkatkan sumber daya manusia dan menumbuh kembangkan inovasi di dalam kampus. Pemirsa Politeknik Negeri Jember Saiful Anwar secara resmi melaunching logo komersial yang nantinya akan digunakan pada berbagai macam produk inovasi. Dengan diluncurkannya logo komersial ini diharapkan seluruh sumber daya manusia di lingkungan kampus Politeknik Negeri Jember dapat membangun inovasi sehingga dapat menghasilkan produk bernilai makro. Dan tentunya dengan produk yang semakin besar dan diterima di tengah masyarakat bisa memberikan nilai lebih kepada kampus Politeknik Negeri Jember dan bisa mengangkat kebupaten Jember pada pasar yang lebih luas lagi. Dan selain itu di sisi lain bisa membangun kewirausahaan di lingkungan mahasiswa agar bermanfaat bagi masyarakat. Di dalam penetapan logo komersial itu ada pesan yang kita berikan kepada internal politik supaya setiap SDM yang ada di internal politik untuk dapat membangun inovasinya. Setiap inovasi yang berpotensi prospek dalam rangka pengembangan institusi kita siapkan fasilitasnya. Nah dengan fasilitas yang sudah tersedia harapan kita inovasi tersebut dapat dituangkan dalam aktivitas praktikum yang padahalnya bisa menghasilkan nilai produk yang marketable. Pesan keluar dengan adanya logo komersial tersebut kami sampaikan kepada masyarakat bahwasannya setiap produk-produk inovasi yang hadir dan prospek kemudian bisa diterima di masyarakat. Dengan adanya label komersial tersebut tentunya masyarakat sudah bisa melihat bahwasannya dengan label komersial tersebut maka sebenarnya itu adalah produk-produk inovasi dari politik. Dua hal ini untuk saat sekarang penting dalam rangka untuk menumbuh kembangkan inovasi dan sekaligus membangun kewirausahaan bagi adanya masyarakat yang padahalnya bermanfaat bagi masyarakat. Selain melunching logo komersial, Politeknik Negeri Jember juga melunching sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2020. Dari Politeknik Negeri Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.